Hai selamat siang balik lagi di channel saya yaitu sirojul channel nah kali ini saya mau mereview motor saya sendiri yaitu sparta fillers jadi ini motor pertama saya saya waktu beli di tahun 2017 tepatnya di motor ini saya dapatkan dari Surabaya sendiri untuk awal pemakaian nah ini Hai jadi sudah saya pakai ke Jamburim Blitar Gunung Kamping ini September 2018 dan kalau ini acara acara HDC ini baik saya mulai mereview mulai dari bagian stangnya nah ini bagian stangnya jadi di bagian sebelah kiri Nah kalau ini apa namanya baku analog untuk lampunya dan klaksonnya tapi untuk klakson karena tidak ada jadi hanya variasi aja jadi saya masukkan klakson ini nah berikutnya ke bagian tengah nah ini bagian tengahnya ada logo sparta untuk bagian sebelah kanan hanya handle klakson saja sama hand grip gasnya nah ini berikutnya ke bagian batok lampunya ini batok lampunya untuk speedunya udah aplikasi produk aftermarket berikutnya turun ke bagian shockbacker sebelah kanan nah ini ini shockbacker nya masih bawaan berikutnya ke bagian tromolnya ini tromolnya masih bawaan jadi ada logo sparta sparta-nya nah ini sparta untuk velok udah pakai ring 18 dan untuk slebor juga masih bawaan untuk sparkboard nya berikutnya ke bagian sebelah kiri nah ini untuk shockbacker depan untuk ke bagian tromolnya juga masih ada logo sparta-nya jadi masih komplit berikutnya ke bagian tangginya nah ini tangginya jadi bentuk tangginya hampir sama dengan DKW nah ini ada logo sparta-nya jadi logonya udah repro lagi karena yang ori tinggal satu aja sisi sebelah kanan untuk tangginya hampir mirip inggrisnya dan lainnya nah ini ini ada karetnya sebelah kiri dan kanan untuk motor ini asal produksinya dari Belanda cuman untuk eh mesinnya nah ini ini mesinnya filiers jadi kerjasama antara pabrik mesin filiers dengan apa namanya frame sparta ini dengan prod pabrik pabrik yang produksi sparta di Belanda nah ini bentuk mesinnya untuk kapasitas mesinnya 125 cc jadi ini konfigurasi dua tak nah ini ada logo filiers jadi kenal potnya keluar dari sebelah kiri sebelah kiri nah ke belakang berikutnya ke bagian belakang nah ini untuk shockbacker belakang bentuknya plunyer jadi sama seperti DKW terus BSA juga sama tahun-tahun lima puluhan jadi semuanya menggunakan shockbacker plunyer nah untuk katengkas juga masih bawaan nah ini ini adalah oleh-oleh waktu jamburi di belitar jadi spapurnya jadi katengkasnya sempet copot dan saya belikan kabel tis jadi sampai sekarang dari 2018 sampai 2022 masih ada nah ini kondisi tromel belakangnya juga masih bawaan semuanya untuk kenal pot nah ini bentuk kenal potnya masih original berikutnya ke bagian belakang nah ini bentuk stop lemnya dan ini untuk pangkon plat nomornya udah repru sendiri bergeser ke sebelah kanan nah ini shockbacker bagian sebelah kanan dan tromel belakang juga masih ada logo sparta nya kalau untuk spakbur belakang masih original kalau untuk shock belakang ini saya tambahin sendiri jadi untuk kebutuhan saat bonceng ponakan maupun bonceng pasangan juga ini nah ini untuk nah untuk pangkon joknya ini ini udah custom jadi joknya jadi untuk aslinya mungkin dari sini bangunnya terus ada lengan ayunnya jadi joknya aslinya mirip BMW kalau ini udah custom jadi saya dapatnya udah seperti ini tapi jok ini tidak saya balikin seperti orinya karena jok ini udah sangat nyaman meskipun jarak jauh jadi tidak ada apa ya ya nyaman aja jadi tidak ada masalah waktu perjalanan jauh kalau untuk jok depan ini udah saya ganti dengan plat baru dan saya bungkus dengan kulit ini kalau untuk jok aslinya dulu masih ada cuman karetnya udah pecah-pecah jadi sudah tidak nyaman lagi nah kita turun ke bagian mesin sebelah kanan nah ini ini kalau untuk karburator udah menggunakan karbu jepangan karena karbu originalnya sudah tidak layak pakai lagi nah ini untuk bagian sebelah kanan kalau ini gerbuknya bisa jadi beda dengan bentuk mesin DKW nah ini ini bagian dari gerbuknya terus untuk persnelingnya di sebelah kanan dan untuk yang bentuk bulat ini seperti panci ini adalah cover untuk magnetnya jadi saya akan buka untuk covernya supaya teman-teman juga tahu nah ini nah ini dia bagian dalamnya jadi sangat besar sekali jadi suara mesinnya hampir seperti pespa nanti kita cek sound untuk mesinnya nah kayak gini untuk tutupnya jadi tutupnya masih original juga masih ada logonya masih ada logo di tengahnya filiers saya palingin dulu jadi untuk pengaitnya hanya klem klem seperti ini jadi klemnya ada tiga yang sebelah depan terus belakang sama bawah bedanya dengan DKW kalau ini persnelingnya sebelah kanan kalau DKW sebelah kiri nah ini penampakan dari atas untuk bentuk tankinya di bagian atas tanki ada bagasinya nah ini saya bukakan untuk bagasinya nah seperti ini jadi jadi untuk menyimpan keperluan saat trading kayak busi terus chop busi kunci busi semuanya ada jadi menyiapkan kalau terjadi kenapa-napa saat di jalan nah ini saya tutup lagi seperti ini nah saatnya kita cek sound untuk mesinnya nah kontaknya ada si sebelah kiri selanya ada di sebelah kanan nah satu selah langsung hidup nah ini nah ini selamat menikmati 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 selamat menikmati